Salallahu Rabbuna ala nuril mubil Mohon doanya hari ini pertama dalam hidup saya solat subuh berjamaah Allah Allah Jangan-jangan takbir tula orang Saya sekeluarga betul-betul hijrah dan dapat menghapalkan ayat-ayat solat Allahu Akbar Mudah-mudahan semakin banyak Sudara tetangga kawan awak dan hijrah Dan masjid mujahidin iku menjadi titik awal hijrahnya Sebab iku dibangun atas dasar keikhlasan Dari keikhlasan hati orang nambam bangun itu Menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah Dan orang nambam sudah sembahyang disiko istiqomahnya sampai hari kiamat Surah Al-Fatihah ini kan kita selalu gunakan di dalam solat Sepertimana Hidinas Sirotol Mustaqim Tetapi kenapa ada orang yang masih solat itu masih melakukan korupsi Maksiat Terus suka marah-marah dan hal-hal buruk yang lainnya Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solat itu ritual Ritual itu bacaan dan gerakan Bacaannya Al-Fatihah Gerakannya tegak, ruko, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam Maka kalau dia tidak ada perenungan Dan tidak menjadi perubahan Maka dia hanya terbatas pada Rekaman ulangan ucapan gerakan Pergi ke kebun binatang Kita ketemu dengan burung kakak tua Dia juga ritual ucapan Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita tengok beruang Beruang berputar di dalam Itu ritual beruang Ada beruang yang berputar selama tujuh tahun di dalam kandang Waktu kandangnya dicopot Dia tetap juga mutar di situ Tidak berefek kepada perbuatan Makanya Kita ngaji Setelah ngaji Masuk ke hati Dari hati Kepikiran Kemata Merubah sikap perilaku Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu? Yang dibawa Nabi itu adalah Bacaan, gerakan, dan perubahan Kalau hanya sekedar bacaan Abu Lahab Fasih Kalau hanya sekedar gerakan Semua bisa melakukan itu Tapi ada satu lagi Perubahan Maka ketika kita sudah pada bacaan Tapi jangan juga dibalik Saya sudah berubah Maka saya tidak perlu pada bacaan dan gerakan Itu sekuler, liberal Kita tetap pada bacaan Tetap baca Al-Fatihah Dan ada gerakan Tegak Sampai salah Tapi ada perubahan Perubahan perilaku Perubahan pola pikir Perubahan tutur kata Maka target dari semua ibadah itu Ada targetnya Solat Bukan pada gerakannya Itu hanya wasilah Itu hanya jembatan Tujuannya adalah Tanha'anil fahsyak wal mungkar Meninggalkan perbuatan fahsyak Kejahatan seksual Mungkar Kejahatan non seksual Puasa La'anilakum tat takun Supaya takut sama Allah Takut buat dosa Haji Fala refasa Jangan jahat secara seksual Walafusuqa Jangan jahat non seksual Walajidal Jangan kasar lidahnya Jadi Orang yang hanya pada ritual ucapan Ritual perbuatan Belum sampai kepada perubahan Dia masih berada di jalan Kita ini berproses Saya tidak mengatakan bahwa saya sempurna Kita menuju kesempurnaan Setiap hari kita mesti ada perbaikan Ada perenungan Attafakursa'ah Berenung sesaat Qairun min qiyami laylah Lebih baik daripada Tahajud sepanjang malam Demikian Wallahu'alam bisob Dakuah Plus 62 Kalau suami lebih mementingkan Orang tuanya Daripada kebutuhan rumah tangganya Sedangkan perhasilannya Tak cukup Untuk memenuhi Kebutuhannya Apa yang harus dilakukan Ini pasti yang ngirim nih istrinya Jadi sebetulnya Masyarakat ini banyak juga Ke saya itu Dia bukan bertanya Mau menyindir lakinya Dan saya paham itu Jadi begini Bapak-bapak Bahwa Bapak punya Skala prioritas Ada wajib Ada sunat muakad Ada sunat Ada mubah Ada makruh Ada haram Yang dimulak balik Jadi yang paling tinggi Kewajibannya itu adalah Memberi nafkah 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 anak istri itu 5 Makan Pakai Tempat tinggal Pendidikan Perhatian Orang tua itu juga wajib Kita nafkahi Nah jadi kalau saya Konseling Ada orangnya Langsung saya tanya Kamu adik beradik Berapa orang Saya adik beradik 5 orang Pak Ustadz Nah kalian patungan lah 200 ribu 200 ribu 200 ribu Untuk orang tua Orang tua ini kan Makannya tak banyak Tak banyak Oleh sebab itu Sejuta Dua juta Nah jadi Tidak Tidak Serta merta Ditinggalkannya sama sekali Nah ini Jadi oleh sebab itu Suami Mesti tahu Bahwa dia Punya kewajiban Pokok Orang tua pun Wajib juga Tapi dia juga Punya saudara Punya abang Punya adik Punya saudara Itu Keseimbangan Dakuah Plus 62 Bagaimana cara mengetahui Paham-paham yang tersesat Dari Islam Agar saya termasuk orang yang baik Dan tidak tersesat Dalam skala negara Ada namanya Mufti Mufti Mesir Sheikh Ali Jum'ah Dulu Mufti Malaysia Doktor Profesor Doktor Zulkifli Dulu Sekarang sudah berganti Sekarang jadi menteri agama Di Indonesia Tidak ada mufti Tapi ada komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Maka Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan 10 keretria Aliran sesat Tulis di Google 10 keretria Aliran sesat Enter Screenshot Like and share Kalau kena Pasal-pasal itu Berarti sesat Untuk skala negara Untuk skala kampus Kemana saya bertanya Fas'alu ahla zikri Inkuntum la ta'lamun Tanya orang yang tahu Dosen agama Islam Ustaz Abdul Rahman Ustaz Abdul Rahman Dua saja Kalau tak Abdul Rahman Abdul Soman Dan Abdul-Abdul yang lain Jangan pernah Mikir sendiri Baca sendiri Renungkan sendiri Nyasar sendiri Karena kita ini Lemah Saya dalam bidang teknik Tidak menguasai Maka kemana Saya bertanya Ke Polnes Orang Politeknik Mereka yang paling Mengerti tentang itu Bidang medis Kedokteran Kedokteran Ya tanyalah orang Kedokteran Jangan kita sendiri Ambil jarum suntik Kita suntikkan Ini obat Manjur Dari Jerman Satunya 5 juta Insya Allah Anak ibu Sehat Seminggu Tidak sembuh Komplen Dia ke dokter Atau dokter ini Obat import dari Jerman Harga 5 juta Kenapa anak Saya tidak sembuh Ibu buat gimana Saya masukkan ke dalam bubur Saya suapkan ke anak Saya Salah Saya kemarin kan Saya bilang Masukkan ke dubur Obat saja salah Untung anaknya Tak mati Ini true story Kisah nyata Jamaah kita Yang bekerja di rumah sakit Menyampaikan ke Pasien dia Salah dengar Pasien Bagaimana Tentang masalah kehidupan Masalah dokter Kita tak Apalagi dalam masalah agama Kalau masalah Kedokteran Ada orang salah Satu nyawa Melayang Kalau dalam masalah Arsitektur Jembatan Ada orang salah Satu jembatan Runtuh Tapi kalau dalam masalah Pemahaman agama Orang salah Dunia akhiratnya Ada orang Membawa istrinya Sedang hamil Tua Mau melahirkan Dia pasti akan Cari tulisan Bidan Berijaza Karena dia takut Anaknya meninggal Khawatir dia Takut dia Keturunannya Ini akan mati Dia tak punya Pelanjut Tapi kenapa Dalam masalah agama Kita Masalah Malah percaya Kepada dukun Yang bisa Melipatgandakan Uang Kalau bisa dia Lipatgandakan Uang Kenapa dia Mesti ngambil Uang kita Ini kan Tidak rasional Oleh sebab itu Kita mesti Kembalikan kepada Yang punya Ilmunya Siapa itu Untuk di kampus Ya dosen-dosen Ilmu agama Islam Dakuah plus 62 Bagaimana Membayar Utang puasa Sudah lewat Bertahun-tahun Dan belum Dibayar Utang puasa Ini ramadhan 1442 Ini ramadhan 1443 Yang tinggal di ramadhan Kemalian 7 hari Mesti diganti Sebelum ramadhan Ini datang Mesti diganti Di antara Ramadhan ini Minjam air Minumnya Sementara Habib Datang Ramadhan Berikutnya Yang Ramadhan Ini belum juga Terganti Maka Satu harinya Kena denda Bayar Satu hari Dengan Fidyah Membayar Fidyah Satu Mud Satu mud Itu 750 gram Beras Jadi Kalau tadi Sebelum ramadhan Ramadhan ini tinggal Sebelum ramadhan ini datang Dia hanya wajib Bayar satu hari Satu hari Satu hari Satu hari Kalau tujuh hari Bayar tujuh hari Tapi kalau sudah lewat Ramadhan ini Tujuh hari Plus Kena denda Kena lalai Satu hari Plus Satu mud Tujuh Setengah Sepuluh hari Sepuluh hari Plus Tujuh Kilo Setengah Datang Ramadhan Berikutnya Apakah Dengan Bertambahnya Ramadhan Lalu Dendanya Bertambah Tidak Ramadhan 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 Tak bertambah Tapi jangan gara-gara Ini lalu Tidak Mengganti Puasa Segeralah Ganti Puasa Dengan Laksanakan Senin Kamis Niatnya Kodok Ibu Bapak Puasa Senin Niatnya Kodok Maka dapat Pahala Puasa Sunat Jangan Niat Puasa Sunat Kodoknya Tak Lunas Puasa Hari Senin Puasa Hari Kamis Niatnya Kodok Insyaallah Kodoknya Lunas Dan Pahala Puasa Sunat Dapat Bagaimana Kalau Meninggal Sebelum Dikodok Puasanya Man Mata Siapa Yang Mati Punya Utang Puasa Dengan Mati Utang Puasa Tidak Lunas Kalau Lunas Utang Puasa Dengan Mati Bagus Kita Mati Mati Utang Puasanya Wajib Dibayarkan Oleh Ahli Warisnya Maka Ahli Waris Jangan Cuman Tengok Surat Tanah Tengok Juga Surat Utang Puasa Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Besok Abang Datang Ke rumah Ini Aku Dapat Catatan Almarhum Mak Mak Ini Dilaci Mau Kita Bagi-bagi Mantap Kata Dia Rupanya Catatan Utang Puasa Mau Dibagi-bagi Bagaimana Dengan Puasa Ibu Hamil Ibu Hamil Sama Ibu Menyusukan Anak Ini Penting Bagi Bapak Walaupun Bapak Tak Hamil Tak Menyusukan Tapi Istri Bapak Kan Hamil Istri Bapak Menyusukan Anak Ini Penting Suami Tanggung jawab Tenggung jawab Dihadapan Allah Ibu Hamil Dan Ibu Menyusukan Anak Ada Tiga Mazhab Mazhab Yang Pertama Hanya Bayar Vidyah Saja Satu Hari Bayar Vidyah Saja Satu Mut Tujuan Setengah Tambah Plus Pau Satu Hari Bayar Satu Vidyah Pendapat Pertama Pendapat Yang Kedua Kodok Saja Tidak Usah Bayar Vidyah Kodok Saja Ganti Saja Pendapat Kedua Tapi Saya Lebih Condong Pendapat Ketiga Mazhab Syafi'i Dalam Mazhab Syafi'i Perempuan Hamil Dan Menyusukan Anak Kalau Dia Tidak Puasa Karena Dirinya Kodok Saja Ibu Kenapa Tak Puasa Badan Saya Lemas Kodok Saja Tapi Kalau Dia Tak Puasa Karena Anaknya Kata Dokter S.P.O.G Janinnya Lemah Anak Yang Disusukannya Lemah Karena Unsur Eksteren Di Luar Tubuhnya Anaknya Maka Dia Kena Dua Bayar Kodok Plus Vidyah Saya Condong Ke Pendapat Yang Ketiga Ibu Hamil Kalau Karena Dirinya Dia Kodok Saja Tapi Kalau Ada Unsur Anaknya Unsur Janinnya Kena Kodok Dan Vidyah Lebih Selamat Pakai Mazhab Syafi'i Yang Tersetuju Dengan Ustaz Somat Pilih Mazhab Yang Lain Menolong Diri Kita Dalam Politik Ekonomi Dan Agama Di Masa Yang Penuh Keraguan Ini Bagaimana Pak Ustaz Ini Bahasanya Bahasa Bahasa Puitis Menolong Diri Kita Dalam Politik Pilih Orang Yang Memperjuangkan Agama Dengan Kekuasa Gak Ada Yang Baik Pak Ustaz Terus Pilihannya Berapa Dua Antara Setan Sama Iblis Pilih Setan Apa Dalilnya Memilih Mudarat Teringan Diantara Mudarat Terberat Itu Ada Dalilnya Masuk Kita Ke Hutan Pilihannya Cuman Dua Makan Babi Sama Mati Pilih Mana Bapak Ibu Diam Mana Bisa Pilihannya Dua Makan Babi Atau Mati Makan Babi Sementara Dapat Pisang Kalau Dapat Pisang Jangan Makan Babi Lagi Datang Kawan Bawa Pisang Bro Ini Pisang Ah Sedap Babi Bisa Ini Darurat Nah Ini Dalam Bidang Politik Dalam Bidang Ekonomi Pak Ustaz Begitu Juga Saya Dililit Riba Pak Ustaz Ada Aset Yang Bisa Kau Jual Ada Jual Aset Bom Riba Tutup Jangan Begelimang Riba Lagi Tak Bisa Pak Ustaz Kalau Saya Bom Meledak Semuanya Hiroshima Nagasaki Pak Ustaz Bayar Cicilan Sampai Lunas Tapi Jangan Jebakkan Lagi Dirimu Dengan Penuh Kesadaran Dalam Bidang Agama Pak Ustaz Oh Jambi Negeri Para Ulama Malam Tadi Kami Lewat Di Daerah Mana Pesantren Tua Tua Tahun 1914 Pesantren Lebih Lebih Seabad Bisa Pula Orang Jambi Bertanya Ragu Dalam Masalah Agama Kalau Ada Orang Di Papua Nanya Ragu Masalah Agama Lalu Selama Ini Kemana Aja Guys Ini Negeri Yang Kita Kaji Dari Tadi Ini Ulama Ulama Ini Oleh Sebab Itu Hadiri Kajian Setiap Jumat Pagi Membaca Kitab Sayrus Salikin Jam 6 Bersama Tuan Guru Salahuddin Sarkawi Di Pesantren Kumpay Darut Tauhid Tadi Jam 6 Pagi Banyak Tokoh Tokoh Masyarakat Bukan Tanggung Tanggung Profesor Pejabat Pejabat Hebat Hebat Saya Tengok Dengan Mata Kepala Sendiri Kitab Yang Dibaca Sayrus Salikin Penulisnya Syekh Abdus Soman Al Felembani Felembani Orang Pelembang Yang Ini Abdus Soman Al Pekanbaruni Di Masa Penuh Keraguan Itu Habis Terima Kasih Ke Penulis Bagi Yang Punya Handphone Minta Tolong Bukan Menyuruh Minta Tolong Buka Handphone Bukan Saya Coba Untuk Subscribe Tolong Buka Google Google Sudah Tulis Di Google S O M A D Iya Saya S O M A D M O Tak pakai Spasi Sambung Semua S O M A D M O R O C C O M O R O C C O Somat Moroko Spasi Setelah Spasi Menyembelih Bahaya Menyembelih Sudah Enter Kalau tak terbuka HP saya terbuka Berarti paket habis Nah nampak tulisan paling atas Sudah Nah disitu saya tulis Menyembelih kurban Untuk orang yang telah meninggal dunia Ini kerja saya dulu Jadi saya kalau ceramah Ditanya orang Ustaz Apa hukumnya berkorban untuk ayah kami Mak kami yang sudah meninggal Itu saya jawab Saya cukupnya Pulang ke rumah Saya tuliskan dalilnya Ini sudah saya tulis Tanggal berapa situ Saya tahu Cuma ngetes aja Tepuka Nggak itu maksud saya 21 Oktober Nanti ini sudah saya tulis Ini 10 tahun yang lalu Itulah kerja saya dulu Jadi setiap pengajian Pertanyaan-pertanyaan itu Saya bawa balik ke rumah Saya tulis Membuat blog ini gratis Dan tak hilang sampai mati Nggak pernah bayar saya blog ini Dan tak hilang Tulisan tetap ada Nah itu Jadi adik-adik Sahabat-sahabat Latihan menulis Dari sekarang Apa Mengapa Bagaimana Apa Apa Mengapa Bagaimana Apa Siapa Mengapa Bagaimana Itu dijawab Menjadi sebuah tulisan Siapa Di sini Di sini Tidak ada yang mengaminkan Takut Takut Jadi Tidak ada Jemaah Bagaimana Bagaimana Datang Satpul pipi Ketuku-tuku Haji 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 Dengan gerakan Tak tumak Ninah Sementara Di situ Ada orang Yang pantas Nah Menyintir saya Ini Bismillahirrahmanirrahim Berapa Kesalahan Orang Selalu Salah Di situ Pertama H besar Sama H kecil Bismillah Hi Hi Di situ H besar Apa H kecil H besar Bagaimana Cara Membedakan H besar Sama H kecil H besar Dipegang Dada Begetar Begetar Kalau Tak ada Getarannya Bismillahirrahmanirrahim Ayat pertama Ayat kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin Selalu Orang salah Tiga Pertama Alhamdulillah Yang kedua Ro Ro Rnya Mesti Tafqib Tebal Yang ketiga A A Nya Mesti Dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang kedua Ar-Rahmanirrahim Dua banyak Kesalahan Pertama Ro Yang kedua Ha Ar-Rahmanirrahim Yang ketiga Maliki Yaumid Din Kesalahan Orang Satu Maliki Yaumid Din Tak Tak Berapa Banyak Kesalahan Orang Satu Yang pertama Yaitu Ianya Banyak Tak Bertasdin Iyaka Iyaka Bukan Iyaka 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 Nasta'in Ihdina Salah pada Suat Ihdina Siratul Mustaqim Suratul 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 Tepis Suratul Lathina An'amta Alayhim Ghairil Ma'udubi Alayhim Wa Zabballin Musjid Adapit And Proper Test Musjidnya Sudah Tapi Imam Bagus Saya dengar Jadi Imam Mantap Jadi yang Bermasalah Ini mungkin Musjid Dia Tak pula disebut Entah Dia menjaga Kode etik Journalistik Imam Imam Di Batal Musti Diadakan Pelatihan Imam 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 yang Sudah ada Yang sudah Diangkat oleh Masyarakat itu Karena banyak Masyarakat ini Mengangkat Imam Itu kok Ditanya Kenapa Kau Angkat Imam Sebetulnya Tak ada Kau Angkat Terus Dia Sering Maju Sendiri Kenapa Bapak Itu maju Sebetulnya Tak ada Kami Angkat Dia Terus Kenapa Tanah Punya Punya Datuk Yang Dia Segan Kami Nanti Kalau kami Cabut Yang Surat Tanah Maka Imam Imam Yang Ada Mesti Diperbaiki Tahsin Tahsin Hassan Baik Tahsin Mesti Diperbaiki Tidak Salat Limam Dia Bikra Bifatihah Til Kitab Kalau Fatihah Tak Betul Setelah Selesai Fatihah Tak ada Tumak Ninah Tumak Ninah Paling Sikit Tasbih Sekali Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azimi Wabi Amdi Sesikit Sikit Tasbih Tiga Sesedang Sedang Tasbih Lima Sebanyak Banyak Tasbih Tujuh Lebih Dari Dua Belas Kali Makro Kalau Kalau ada Imam Sampai Tiga Belas Kali Makro Bangkit Bukunang Kunang Nabi Pernah Solat Sujudnya Selama Ayatnya Sujudnya Sepanjang Ayatnya Kapan Itu Bukan Waktu Dia Jadi Imam Tapi Ketika Dia Solat Sediri Tahjud Malam Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Dalam Kitab Al-Fatul Mubin Bishar Al-Arba'in Sarah Arba'in Nawawiyah Kenapa Allah Menciptakan Malam Kenapa Allah Menciptakan Malam Karena Ada Siang Kenapa Allah Menciptakan Malam Supaya Kita Tidur Kenapa Allah Menciptakan Malam Supaya Aku Bisa Memikirkan Kamu Kenapa Allah Menciptakan Malam Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Kenapa Allah Menciptakan Malam Supaya Kamu Beramal Bebas Dari Ria Itu salah satu Alasan Kenapa Allah Menciptakan Malam Siang Solan Zuhur Solan Ashar Solan Jum'at Idul Fitri Idul Al-Hah Ditengok Orang Diciptakan Allah Malam Supaya Engkau Beramal Bersih Dari Ria Waktu Kau Cerallah Abbas Waktu Kau Taplik Akbar Diciptakan Allah Malam Supaya Kau Beribadah Hanya Kau Dengan Dia Saja Itulah Salah Satu Mengapa Allah Ciptakan Malam Jadi Tum'a Nina Mesti Ada Nabi Memanggil Ulangi Sembayang Ulangi Kata Nabi Diulanginya Solatnya Habis itu Dipanggil Nabi Lagi Ulangi Sembayang Sembayang Mutak Sa' Diulanginya Sembayang Diulangnya Tiga Kali Ulangi Solat Lama Lama Capit Apanya Lagi Rasulullah Ulang Apa Kata Nabi Ketika Kau Duduk Waktu Duduk Tum'a Nina InsyaAllah Kalau dibaca Dengan Lafaz Tum'a Nina Tum'a Nina Itu artinya Ada temponya Berhenti Sejenak Kenapa Orang Solat Tak ada Tum'a Nina Karena Dia Tak baca Sama Sekali Ada Pula Baca Tapi Macam Makan Goreng Kepanasan Apakah Nabi Itu Kalau Solat Membaca Atau Diam Baca Dari mana Kau Tahu Ada Sahabat Nabi Namanya Khabab Ibn Arz Ya Kau Sahabat Nabi Ya Pernah Kau Solat Sama Nabi Pernah Nabi Itu Kalau Solat Mulutnya Bergerak Atau Diam Kata Khabab Nabi Kalau Solat Mulutnya Bergerak Dari mana Kau Tahu Bittira Bilih Yati Karena Jenggotnya Begoyang Jadi Kalau Solat Itu Mulut Bergerak Allahu Akbar Allahu Akbar Kabir Walhamdulillah Kasir Wa subhanallah Wajah Wajah Yang Danya Sebenarnya Orang Solat Mulut Tak Bergerak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau Mulut Bergerak Membantu Tumak Nina Kalau Mulut Bergerak Membantu Kehusuan Salah Satu Sebab Kenapa Tak Khusu Mulut Tak Bergerak Mulut Bergerak Membantu Kehusuan Bismillah Alhamdulillah Ar-Rahman Malik Baca Fatihah Itu Macam Fatihah Jahar Bismillah Alhamdulillah Ar-Rahman Ini banyak Orang Baca Fatihah Senapas Alhamdulillah Walaupun Solat Zuhur Walaupun Solat Asar Walaupun Solat Qabliah Walaupun Solat Fahdiah Membaca Fatihahnya Macam Jahat Bismillah Assalamuala Sunat Tahyata Masjid Raka'at Taini Dillah Ta'ala Allahuakbar Allahuakbar Kabir Walhamdulillah Kathir Bismillah 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 Kenapa Imam ini Bisa Tentu Maknila Adih Imam Boreng kepala Sementara Disitu Ada orang Yang pantas Jadi Imam Tapi Dia Tak Mau Ini Kenapa Dia Tak Mau Wah Ku Bacaan Kur'an Kau Bagus Suara Kau Lantang Aku tengok Kalau kau Sholat Sujudnya Lama Kenapa Aku Pikun Asal Aku Lupa Berapa Raka'an Ada orang Gitu Pikun Ingat Asal Maju Jadi Imam Grogi Jadi Jangan Kita Langsung Menuduh Dia Tidak Mungkin Dia Ada Alasan Tersendiri Mungkin Dia Trauma Macam Secara Psikologis Dakwah Plus 62 Dalam barisan Umat Islam Namanya Ekonomi Itu Agak Carut Maru Sehingga Ketika Presiden Perancis Berbilang Bahwa Islam Itu Adalah Agama Yang Krisis Termasuk Krisis Ekonomi Walaupun Kadang Ada Semangat Atau Giroh Yang Kita Lihat Dari Umat Islam Contoh Kemarin Semangat 212 Hadir 212 Maret Cuma Tengah Jalan Mundur Dalam Kesempatan Ini Kami Minta Tolong Pemaparan Dari Ustaz Apa Sebenarnya Penyebab Mundurnya Ekonomi Umat Yang Sudah Mulai Jalan Dan Bagaimana Solusinya Dan Kedua Ustaz Apa Strategi Yang Ampuh Setelah Menguatkan Iman Yang Ustaz Sampaikan Bagi Muslim Untuk Meningkatkan Ekonomi Yang Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Abang Saya Abang Abie Bendy Anak Melayu Sergei Saya Anak Melayu Asahan Dari Tanjung Balai Mudah-mudahan Dari Dua Hal Ini Kenapa Saya Minta Strategi Ampuh Alhamdulillah Kami Juga Punya Usaha Usaha Belacang Di Tanjung Balai Mudah-mudahan Ibu-ibu Baba Sekarang 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 Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Ada Dua Orang Di Tengah Laut Kapalnya Pecah Menabrak Karang Dipukul Ombak Dempas Gelombang Maka Yang Selamat Itu Adalah Yang Pandai Berenang Maka Ajarkanlah Anak-anak Kita Berenang Pesan Sahabat Nabi Alimu Auladakum Asibah Warrimayah Ajarkan Anakmu Asibah Berenang Warrimayah Memanah Sebetulnya Itu Makna Dipahami Makna Hakiki Dan Makna Majazik Yasan Memang Betul-betul Merenang Dan Memanah Tapi Yang Dimaksud Berenang Adalah Siap Di Air Dan Memanah Siap Di Darat Karena Kalau Di Darat Kita Memang Memanah Naik Kuda Dan Di Air Kita Berenang Artinya Poin Yang Pertama Bahwa Siap Memanah Siap Merenang Itu Kalau Di Bidang Ekonomi Ya Betul-betul Paham Ilmu Ekonomi Kalau Dia Manajemen Memang Betul-betul Paham Tentang Manajemen Supaya Apa Ilmunya Ada Makanya Dalam islam Diajarkan Guru Alam Terkembang Ini Menjadi Guru Maka Semangat Luar biasa Tanpa Dibaringi Pengetahuan Yang Sejalan Berbanding Lurus Dengan Itu Maka Semangat Itu Turun Ilmunya Hilang Maka Ilmunya Saya Tidak Kaitkan Hanya Dalam Kasus 212 Termasuk Apapun Nanti Kedepan Maka Ilmu Yang Kedua Memang Hari Ini Kalau Tampil Terlalu Awal Nanti Dia menjadi Prematur Cepat Dipukul Jadi Banyak Usahawan Bisnismen Kawan-kawan Sahabat-sahabat Usah Sahabat Sekarang Kita Sudah Punya Odol Sekarang Kita Punya Kita Punya Sabun Sekarang Kita Punya Sampu Gimana Ini Saya Endor Jangan Dulu Ini Kita Buat Kita Gerilya Dulu Karena Ini Kalau Langsung Besar Langsung Dipukul Dari Atas Ada Banyak Jadi Kita Lewat Pengajian Pengajian Dulu Lewat Komunitas Kita Dulu Kita Besar Karena Takut Dipukul Diatas Nah Ini Jadi Berstrategi Berstrategi Itu Penting Sekarang Karena Kalau Tidak Nanti Menjadi Prematur Menjadi Menjadi Hancur Layu Sebelum Berkembang Nah Jadi Pertama Ilmunya Yang kedua Berstrategi Bukan Berarti Tak Ada Lalu Kemudian Yang ketiga Adalah Kajian Kajian Ini Cobalah Kajian Kajian Yang Kajian Yang Bermanfaat Untuk Keumatan Jangan Jangan Lagi Dikaji Yang Mubazir Yang Khilafiyah Khilafiyah Yang Justru Jadi Kajian Kajian Maka Saya Senang Sekali Kajian Fokus Kajian Ekonomi Kajian Politik Islam Kajian Supaya Apa Supaya Setelah Itu Ada Follow Up Setelah Ngaji Itu Apa Yang Mesti Kita Buat Setelah Pengajian Itu Kita Bisa Buat Apa Karena Kalau Tidak Dia Akan Berputar Putar Disitu Saja Mubazir Mudah Mudahan Kedepan Insya Allah Lebih Baik Tapi Jangan Katakan Tak Ada Sama Sekali Insya Allah Gerakan Ini Ada Tumbuh Dan Allah Meritwainya Insya Allah Amin Wallah Dakwah Plus 62 Dalam Ekonomi Ada Transaksi Jual Beli Pelaku Ekonomi Pasti Ingin Untung Yang Ingin Saya Tanyakan Keuntungan Yang Benar Benar Berkah Itu Seperti Apa Banyak Kantong Itu Menyimpan Soal Pertanyaan Tidak Boleh Ada Tiga Unsur Yang Pertama Rus Tipu Yang Kedua Horor Gambling Tak Jelas Yang Ketiga Adalah Zulm Aniaya Selama Tidak Ada Tiga Unsur Maka Jual Beli Sah Pak Ustadz Saya Ada Bawa Kain Batik Dari Jogja Saya Beli Di Jogja Harganya Semeter Ini 15 Ribu Saya Jual Di Bengkalu 150 Ribu 100 Persen Ngambil Untung Sah Selama Tak Ada Unsur Tipu Sampai Dia Kebun Kalis Dijualnya Ini Batik Dari Jogja 150 Ribu Semeter Dibeli Orang Sah Tak Ada Unsur Tipu Tapi Kalau Dia Bilang Belilah Batik Ini Inilah Yang Dipakai Nyerorokidul Dulu Ada Unsur Tipu Tapi Katanya Siapa Yang Mengambil Untung Lebih Dari 100 Persen Itu Haram Tak Ada Dalam Patuah Sehat Ya Sokor Tidak Ada Batasan Keuntungan Hanya Saja Negara Mesti Mematok Hartas Negara Mematok Harga Supaya Tidak Ada Permainan Di Lapangan Makanya Dulu Kalau Bapak Ibu Ingat Acara RRI Jam 12 Malam Harga Cabai Keriting Harga Buncis Harga Kol Dulu Kita Bingung Itu Untuk Apalah Diumumumkan Harga Cabai Keriting Ternyata Supaya Pembeli Tahu Supaya Tidak Dimainkan Harga Sekarang Tak ada Harga Dipermainkan Oleh Tengkulak Sekarang Inflasi Harga Mestinya Dipatok Dijaga Oleh Negara Negara Hadir Untuk Melindungi Rakyat Dari Permainan Tengkulak Tentang Permainan Harga Sekarang Yang Pemain Harga Ini Mereka Beberapa Orang Pemain Seserah Dia Berapa Harga Telur Ayam Mesinya Ikut Kontribusi Karena Negara Tugasnya Adalah Melindungi Rakyat Dakuah Plus 62 Tanya Saya Menghadapi Pasar Aksyon Harga Tanya Ada Harga Besok Pasar 10 Sari Sabtu Maksudnya Jadi Ada Ini Sebelum Sari 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 Di Madinah itu tiga Bani Nadir, Bani Quraidah Bani Qainuqa Tiga suku Kuasa mereka Kata Nabi Hari apa ini, kenapa kalian kuasa Kata mereka Ini hari yang baik Hari ini Allah Menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Firaun Musa selamat Firaun tenggelam itu Hari Sabtu, sepuluh Asura Peristiwanya Sudah terjadi tiga ribu tahun Yang lalu, tapi tetap Diulang setiap tahun Mereka Bersyukur kepada Allah, syukuran Lillah, bersyukur kepada Allah Karena Allah menyelamatkan Musa Dan menenggelamkan Firaun Lalu apa kata Nabi Aku lebih berhak terhadap Musa Daripada kamu Nabi pun melaksanakan Janya saja Nabi berpesan Khaliful Yahud Bedakan dengan orang Yahudi Orang Yahudi puasanya Tanggal sepuluh saja Kita untuk membedakan dengan Yahudi Berpuasalah yang paling abdal Tiga Sembilan Sepuluh Sebelas Jumat Sabtu Ahad Kalau tak sanggup tiga Maka dilaksanakannya Sembilan Sepuluh Saya insya Allah Berniat Kalau sampai panjang umur Besok Jumat Sembilan Sepuluh Besok Masih ada jadwal di Jakarta Tapi insya Allah Tetap puasa besok Sembilan Sepuluh Ada pun yang tidak boleh Puasa tunggal Itu adalah Puasa Hari Jumat Jumat tak boleh puasa tunggal Puasalah Sehari sebelumnya Kamis Jumat Atau Jumat Sabtu Ada pun Bapak Insya Allah Puasanya Tidak Jumat tunggal Jumat dengan Sabtu Atau Sabtu dengan Ahad Maka dilaksanakan Bagaimana kalau ada orang yang puasa Hanya hari Sabtu saja Satu hari berpuasa Hadis tentang larangan berpuasa Pada hari Sabtu Hadisnya Shahr Hadis Shahr itu Mukhalafatul siqah Liman huwa Awsaq minhu Bertentangan Periwayat yang siqah Dengan yang lebih siqah Oleh sebab itu Hukum asal Berpuasa Hari Sabtu Tunggal Hukumnya boleh Yang tak boleh Jumat Saja Karena Jumat itu Adalah Hari Id Hari Id kita Hari Id itu asalnya Tak boleh berpuasa Tapi karena Idul Fitri Idul Abha Tapi karena hari itu Ditambah dengan berikutnya Untuk membatalkan Bahwa kita Ada pun yang melarang Sabtu itu Karena Dianggap Memuliakan Hari Sabat Orang Yahudi Disuruh Pilih Pilih Antara tujuh hari ini Kalian mau beribadah Hari apa Kami pilih hari Sabtu Pas pada hari Sabtu Itulah ikan Sebanyak-banyaknya Pas pada hari yang lain Ikan tak ada Mereka langgar Kita dikhawatirkan Menyamai Menyerupai Kalau memuliakan Hari Sabtu Tapi kita Puasa hari Sabtu Bukan karena memuliakan Hari Sabtu Seperti Memuliakan Orang Yahudi Memuliakan Hari Sabat Jadi begitu Hukum asal Nah kita Baiknya Besok puasa Jumat Dan hari Sabtu Tentang masalah Menghadapi Komunis Sekuler Liberal Syiah Kelompok-kelompok Yang menyimpang Di luar Ahlusun Nahwal Jamaah Apa yang bisa kita lakukan Untuk anak-anak kita Masukkan TK Tahfiz SD Tahfiz SMP SMA Boarding School Kalau tak sanggup Boarding School Full Day Masuk Pagi Pulang Sore Paling Tidak Lihat Nanti Jadwal Kurikulum Kalau ada yang Menawarkan Sekolah Coba Lihat Apa Pelajarannya Lima Mesti Ada Akidah Ahlak Quran Hadis Fikih Bahasa Arab Sejarah Mesti Ada yang Lima Kalau tak ada Jangan Masukkan Anak Anda Masuk Perguruan Tinggi Tanpa Tes Untuk Apa Dia Jadi Sarjana Hebat Kalau Kapir Tak Ada Gunanya Dia Berhasil Kita Minta Rabbi Habli Minas Soli'id Soli'id itu Quran Hadis Akidah Akhlak Bahasa Arab Sejarah Islam Fikih Itu Untuk Anak-anaknya Ada Pun Untuk Mak-mak Bapak Ibu Jamaah Jangan Tinggalkan Kajian Masjid Kajian Mulailah Fokus Kajian Hadis Dengan Ustaz Faisal Karena Beliau Belajar Hadis Di Karachi Di sana Banyak Ahlul Hadis Ada Kajian Ahli Hadis Ada Kajian Ahli Hadas Hadas Itu Fikih Suci Mensucikan Darah air Darah nipas Darah bisul Darah nyamuk Nah ini Kaji Fikih Ini penting Fikih Solat Fikih Kitab Apa yang dikaji Senin Malam Selasa Akidah Selasa Malam Rabu Fikih Rabu Malam Kamis Hadis Kamis Malam Jumat Sirah Jumat Malam Sabtu Tapsir Surat Al-Kahfi Tapsir Surat Yasin Kalau sudah Hatam Nanti Tapsir Juz Amma Sabtu Malam Ahad Tablik Akbar Tahsin Tajwid Jangan pula Hebat Fikih Tapi baca Quran Ijajah Nah Al-Mukarram ada Beliau sibuk Tak sempat Beliau punya murid-murid Yang baik Tahsinnya Makarijul hurufnya Nah ini semua Insyaallah Kalau program-program Masjid ini rapat Setan tak masuk Itu filosofi Rapatnya Sop Sawus Sop Rapatkan Sop Sekarang tak bisa Rapat Pak Ustaz Nanti Simbol Ini karena darurat Tapi filosofi Rapat Sop itu Maksudnya Kalau rapat Jadwal ini Rapat Pengajian kita Rapat Dengan Ulama Tak masuk Dia Tapi kalau dia Sudah masuk Na'udzubillah Saya yakin Dan percaya Girah Semangat Umat ini Makin ditekan Makin hebat Makin semangat Insyaallah Dakuah Dakuah plus 62 Orang tua saya dulu Waktu saya masih Jaman SMP Mewatakan Sebuah tanah Untuk masjid Mungkin karena orang tua Tidak tahu Tanah itu Sampai sekarang Karena jaraknya Terus jauh dari masjid Sampai sekarang Tidak produktif Malah jadilah Dan lain-lain Nah Kembali saya berpikir Bolehkah Merupah Atau menggantikan Tanah wakab itu Dengan tanah orang tua saya Yang lebih produktif Untuk masjid Itu pertanyaan pertama Yang kedua Saya sering menyimak Beberapa channel Youtube Ada salah satu channel Dia berdawah melalui Mendatang hidup Mendatang hidup Mungkin lagi ramai Viral tahun saya Tapi Walaupun memang dia Pakai beberapa Bacaan Al-Quran Dan seolah-olah Tapi di beberapa Tayanan Dia menampilkan Tentang odang Saya pernah membaca Sebuah Pertanyaan Bapak Dibatang Al-Quran Dan diriqin Alam Apakah betul Seperti itu Nah bagaimana Ustaz Ini boleh Tentang Fenomen Seperti itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya simpulkan Tiga pertanyaan Pertama Bagaimana Sikap kita Kalau Bapak Ibu Kita berwakaf Kalau Bapak Ibu Berwakaf Jangan Cuman Lisan Di mulut Saja Tapi Diserahkan Melalui Kantor KUA Namanya Akta Ikrar Wakap Mengurusnya Di KUA Itu sudah Diatur oleh UU Undang-Undang Wakap Saudaraku Berwakaf Serahkan Ke Nazir Nazir Itu Pengelola Wakap Dalam hal ini Pengurus Mas Masjid Saya Wakapkan Tanah Satu Hektar Kepada Pengurus Masjid Tunai Saya Terima Sah Keluarlah Akta Ikrar Wakap Masuk Jam Lapan Suratnya Keluar Jam Sebelas Apakah Saya Yang Ngurus Cepat Gak Tahu Setelah Keluar Akta Ikrar Wakap Dibawa Ke BPN Badan Pertanahan Nasional Berubahlah Dalam Sertifikat Nama Pemilik Menjadi Yayasan Sehingga Tanah Tidak Bisa Dijual Tidak Bisa Digadaikan Layu Rasu Tak Bisa Diwariskan Walayu Habu Tak Bisa Dibahkan Ini Untuk Menjaga Tanah Wakap Begini Caranya Dua Bolehkah Mengalihkan Wakap Dari yang Tidak Baik Menjadi Lebih Baik Boleh Dalilnya Mana Umar Bin Khattab Mengalihkan Tanah Wakap Di Pasar Kufah Ketepi Kota Karena Karena Di Pasar Ini Sudah Tidak Produktif Dialihkan Ketempat Yang Lebih Lapang Lebih Baik Boleh Tapi Sekarang Tidak Semena Mena Begitu Karena Sekarang Ada BWI Badan Wakaf Indonesia Kalau Disetujui BWI Bisa Tapi Kalau Tidak Kita Bisa Masuk Penjara Konsultasi Advise Nasihat Dari Badan Wakaf Yang Ketiga Tadi Dukun Pakai Jin Dulu Satu Kampung Satu TV Yang Punya TV Cuman Pak Kades Anak RT Duduk Di Depan Saya Kelas Satu SMP Teman Teman Mulai Cabut Jam Sebelas Nonton Mahabrata Di TPI Muncul TV Walu Kemudian TV Pun Sekarang Satu Orang Satu TV Dan Dia punya TV Sendiri Dia punya Channel Sendiri Dan Dia bisa Upload Apa yang Dia mau Dia hobi Mabok Dia upload Video Dia sedang Mabok Dia hobi Tau Sia Dia upload Dia sedang Cerama Dia Macam-macam Dia upload Terserah Dia Oleh sebab itu Maka Sekarang Maka Kebetulan Dia Dukut Dia upload Semua yang Terkait Ini Koleksi Tuyul Sayang Ini Nyiblorong Ini Sundil Bolong Sesuai Dengan Masing-masing Dan Banyak Pula Pengikutnya Tuyul Tuyul Subscribe Semua Nah Ini Oleh sebab itu Maka Bagaimana Bagaimana Dalam Islam Berteman Dengan Jin Buka Juz 29 Namanya Surat Al-Jin Fariqum Minal Insi Ada Sekelompok Manusia Ya'udhu Nabi Rijalim Minal Jinni Minta Perlindungan Kepada Jin Fazaduhum Rohaka Maka Mereka Semakin Durhaka Semakin Jauh Dari Allah Andai 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 Saya Sholat Nanti Malam Pas Sikit La Tiba-tiba Datang Jin Hai Abdul Soma Kamu siapa? Saya GM Siapa itu? Jin Millenial What do you want? I want To help you Aku mau Menolong Kamu Saya gak mau Karena saya Susah Saya percaya Sama orang 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 aja Saya gak Percaya Apalagi Jin Orang aja Susah Dipercaya Apalagi Jin Maka Saya heran Kok masih ada Orang Percaya Sama Jin Nabi Sulaiman Alayhi Salam Pak Ustadz Tengok Dulu Ceritanya Nabi Sulaiman Mau Memindahkan Kursi Balkis Dari Yaman Ke Palestina Lalu Nabi Sulaiman Mengumpulkan Semua Masyarakatnya Dia Adakanlah Kontes Siapa yang bisa Membawa Kursi Balkis Dari Yaman Ke Palestina Berkatalah Jin Ibrit Aku Sanggup Membawa Kursi Balkis Dari Yaman Ke Palestina Sebelum Kau Tegak Dari Tempat Dudukmu Sampai Berkata Seorang Laki Laki Punya Ilmu Dari Kitab Allah Aku Sanggup Memindahkan Kursi Balkis Dari Yaman Ke Palestina Berapa Lama Sebelum Matamu Berkedip Sebelum Mata Sulaiman Berkedip Datang Kursi Balkis Dalam Kasus Sulaiman Yang Memindahkan Kursi Baltis Itu Jin Atau Manusia Manusia Ini zaman Nabi Sulaiman Aja Jin Udah Nganggur Sekarang Dia Dari Pesulap Dari Jepang Menghilangkan Puji Ama Pasti Sudah Menonton Video Oleh itu Jin Ini pun Tidak Bisa Dipercaya Pas Dia Mau Disuruh Tugas Wadipiro Halusia Itu Saya Menganjurkan Supaya Jangan Berteman Dengan Cukuplah Berteman Dengan Jawa Follower Follower Demikian Wallah Wallah Bagaimana Membuat Istri Senang Saat Pulang Kerja Istri Saya Sering Menyambut Dengan Mukanya Marah Kalau Bapak Pulang Maka Ibu Mandi Pakai Bedak Pakai Minyak Wangi Untuk Suami Bukan Untuk Orang Lain Bersolek Untuk Suami Di Rumah Bukan Untuk Tukang Ikan Di Pasar Karena Kalau Ibu Bersolek Untuk Tukang Ayam Nanti Tukang Ayam Salah Potok Naka Ibu Sambutlah Dia Dengan Baik Suamimu Bisa Jadi Surgamu Suamimu Bisa Jadi Nerakamu Dan Suami Juga Mesti Menjadi Suami Yang Baik Mengikuti Aturan Syarian Islam Lemah Lembut Tutur Kata Dan Bahasa Sudahlah Mengasih 500 Ribu Permintaannya 5 Juta Ini Tak Betul Saling Menjaga Maka Insyaallah Allah Turunkan Rahmat Dalam Keluarga Bapak Amin Assalamualaikum 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 Assalam Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Kami bisa Berjumpa Dengan Ustaz Sudah 16 kali Saya datang Tak jumpa Kau Kemana Aja 8 tahun Aku ke Batam Udah Bagaimana Cara Orang Lain Atau Saya Bisa Mengenal Lebih dekat Dengan Makna Syukur Membawa Ni'man Macam Macam Judul Sinetron Oh Yang Judul Sinetron Itu Sarah Membawa Ni'man Yang Sarah Membawa Ni'man Sandi Nayuan Dengan Desi Ratnasari Yang Kalian Potong Nanti Artis Tukuh Saya Karena Kebanyakan Manusia Sekarang Ini Ingin Ni'man Tapi Tak Pernah Bersyukur Kalau Engkau Tidak Menganggap Sebagai Ni'man Pasti Kau Tak Akan Pernah Bersyukur Betul Kapan Kita Baru Bersyukur Kalau Kita Menganggap Sebagai Ni'man Begitu Pagi Bangun Begitu Pagi Bangun Begitu Pagi Bangun Maka Bangun Pagi Itu Kau Tidak Anggap Sebagai Ni'man Tapi Kau Anggap Itu Sebagai Rutinitas Makanya Kau Tak Bersyukur Setiap Lapar Makan Setiap Lapar Makan Setiap Makan Itu Tak Kau Anggap Sebagai Ni'man Kenapa Bahkan Kau Katakan Makan Itu Wajib Ada Mana Makan Berapa Banyak Ibu Ibu Itu Biru Matanya Gara Gara Tak Ada Makan Ditempeling Lakin Ada Juga Yang Salah Pakai Makeup Kita Baru Bersyukur Kalau Kita Menganggap Sebagai Ni'man Makanya Ketika Kita Bangun Pagi Kita Tidak Katakan Bangun Pagi Itu Rutinitas Bangun Pagi Itu Adalah Ni'man Barulah Kita Bersyukur Pengajian Ini Ni'man Ada Orang Orang Di Masjid Yang Mengatakan Pengajian Ni'man Tapi Banyak Yang Di Luar Sana Pengajian Itu Dianggap Pelengkap Penderitaan Sudahlah Dia Di kantor Ditekan Atasan Di jalan Kena Tilau Di rumah Kena Repet Di masjid Kena Amu Ustadz Kuceramah Mengamu Aja Jadi Dia Anggapnya Ustadz Nilah Melengkapkan Penderitaanku Akhirnya Dia Tidak Bersyukur Kepada Allah Syarat Bersyukur Yang Pertama Anggaplah Pandanglah Sesuatu Itu Sebagai Ni'mat Suara Ni'mat Bagaimana Kuceramah Tak Bersuara Macam Itik Tak keluar Suara Itu Ni'mat Ini Mesti Saya Melihat Hembusan Nafasku Adalah Ni'mat Kenipan Mataku Adalah Ni'mat Hayunan Langkah Kakiku Adalah Ni'mat Hayunan Tanganku Adalah Ni'mat Aku Bersuara Adalah Ni'mat Maka Aku Syukur Kepada Allah Apa Cara Bersyukur Lidah Alhamdulillah Apa Syukur Mulut Banyak Banyak Mengucapkan Takmin Tasbih Takbir Taklil Apa Tanda Syukur Mata Menetes Air Mata Di tengah Malam Menangiskan Yang Banyak Dosa Apa Tanda Syukur Telinga Dengarkan Nasihat Pengajian Tawsiah Tabrik Akbar Dan Khutbah Apa Tanda Syukur Kaki Langkahkan Ketempat Tempat Yang Baik Baik Solat Berjama Aku Masjid Apa Tanda Syukur Tangan Usapkan Kepala Anak Yatim Suapkan Makanan Fakir Miskin Apalagi Masjid Punya Program Semanggi Semangka Sembako Minggu Pagi Jadi Setiap Hari Ahad Pagi Ada Pembagian Sembako Saya Umumkan Ini Supaya Membawa Beras Bukan Bawa Karung Minta Beras Di Masjid Ini Ada Semanggi Membagi Sembako Ahad Pagi Kuumumkan Supaya Masing-masing Kita Membawa Beras Bukan Membawa Kardus Kosong Untuk Minta Sembako Bulan Desember Saya Bersama Ustadz Ustadz Kawan-kawan Di Pekanbaru Membagi Beras Sebanyak 26 Per Ternyata Di Batam Lebih Banyak Lagi Nama Gerakannya Gerakan Paskas Pasukan Amal Soleh Takbir 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 Bawa beras Takbir Pas bawa beras Tidur Beras itu Nikmat Syukuri Nikmat Berasmu Dengan apa Berbagi Kepada Orang Lain Pakaian Pakaian Nikmat Syukuri Pakaian Bagi Kepada Pakir Miskin Anak Yatim Untuk Apa Kalau Beli Baju Dua Satu Untuk Kita Satu Bagi Kawan Merknya Sama Jangan Untuk Kita 500 Untuk Orang 50 Dakwah Plus 62 Sebagai Mahasiswa Yang punya Banyak Sekali Kegiatan Kampus Bagaimana Caranya Tetap Istiqomah Kepada Allah Ada Kekiliruan Cara Berfikir Dianggapnya Kalau Dia Sibuk Dengan Kegiatan Kampus Dia Tidak Beribadah Karena Yang Dianggapnya Ibadah Itu Adalah Salat Dua Baca Quran Etikab Ibadah Sedangkan Sibuk Di Kampus Tidak Ibadah Padahal Sejak Dia Mulai Berangkat Dari Kampungnya Sampai Kesamarinda Di Polnes Sampai Pulang Itu Adalah Ibadah Siapa Yang Keluar Rumah Untuk Menuntun Ilmu Dia Sama Seperti Orang Berjuang Tapi Jangan Gara-gara Ini 14 Semester Kau Kenapa Lama Selesai Jihad Fisabilillah Tidak Yang bersifat Teknik Ini Kalau Tidak Orang-orang Politeknik Kalau Diserahkan Itu Kepada Abdul Somad Kalau Diserahkan Orang Pada Bukan Ahlinya Tunggulah Kehancuran Tetap Aktif Di Kampus Tapi Jangan Sampai Melanggar Aturan Aturan Negara Melanggar Aturan Aturan Agama Maka Itu Bernilai Jihad Fisabilillah Baca Quran Tetap Solat Jangan Sampai Tinggal Bedakan Antara Ibadah Dengan Amal Soleh Solat Ibadah Baca Quran Ibadah Zikir Ibadah Tapi Engkau Di Kampus Menuntut Ilmu Kau Bekerja Nanti Maka Itu Adalah Amal Solat Menghadap Allah Melalui Dua Siapa Yang Berharap Berjumpa Dengan Allah Jangan Persekutukan Allah Dalam Ibadah Ibadah Benar Amal Solat Benar Maka Total 24 Jam Tidurnya Amal Solat Bismillah Allahumma Ahya Wa Amud Sampai Bangun Makannya Amal Solat Allahum Barik Dan Fima Razak Tanah Waktina Azab Benar Di Kampus Amal Solat Kalau Dalam WC Toilet Najis Tempat Setan Bisa Bernilai Amal Solat Bismillah Allahum Allahum Al Abang Amal Salat Yang penting Ikuti Tuntunan Sunnah Nabi Muhammad Assalamualaikum Izin bertanya Pak Ustaz Saya pernah membaca Istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustaz Prinsipnya begini Baik sama suami Baik sama orang tua Tak boleh taat kepada makhluk Kalau maksiat kepada Allah Jadi yang dimaksud durhaka pada suami Suami nyuruh sholat Dia tak mau Suami nyuruh baca Quran Dia tak mau Suami nyuruh bejilbab tak mau Kok kenapa tak bejilbab deh Alah abang baru pengajian dua kali online Jadi Ustaz pula Sambal abang pakai ladu hijau nanti Nah itu bukan durhaka itu Itu namanya suami istri duralek Lebih tinggi lagi dari tukang Di atasnya Tak ada orang di Batam ini macam itu Habis semua udah ditelan-telan ikan laut Ya pula diaminkan Sudah insya Allah ibu semuanya soli hak soli DAKWA PLUS 62 Bagaimana cara meningkatkan kualitas belajar bagi mahasiswa akhir Kasih tau sama orang tua Tak usah kirim duit Kami dulu begitu sama Bang Ican Jadi sebetulnya belajar di Jambi sama belajar di Riau sama belajar di Mesir itu sama Quran di Mesir itu 30 just juga Bukan 31 Lalu dimana bedanya Di Mesir itu kami belajar hidup Belajar bagaimana cara menjalani hidup Dari Cairo ke Terusan Suez Naik kapal naik bis 7 jam Dari Terusan Suez pergi ke Jeddah Dua hari dua malam Naik kapal laut dipukul ombak Dimpas gelombang Tinggal di atap Kenapa di atap? Itu tiket paling murah Oleh sebab itu Bang Ican termasuk mahasiswa yang mandiri Kami mahasiswa mandiri Jadi kalian Jadi kalau saya tanya Kadang mahasiswa ini saya lihat Gaya naik motor Tanya semester berapa? 14 Apa ini? Oleh sebab itu coba Kalau kalian mau tahu sulit Kemarin saya jumpa orang kaya Saya suruh anak saya Pak Ustadz buka rumah makan Jual nasi 6.000 sebungkus Mana ada nasi bungkus 6.000 lagi Pak Haji? Saya bukan nyuruh dia cari duit Supaya dia merasakan Sulitnya cari duit Bagaimana belanja Beli beras Masak Buka toko pagi-pagi Alhamdulillah efeknya Ustadz somat Setelah dia buka rumah makan 6.000 bungkus dapat itu 6.000 sebungkus Laku sekian ratus bungkus sehari Sejak itu dia tidak lagi beli brand Ini sekarang orang lomba-lomba brand HP sampai 25 juta Tapi tak ada pulsanya Ini kan musibah Makanya ada penyakit yang diderita anak Yang dibesarkan nenek Anak yang dibesarkan nenek Punya penyakit Apa nama penyakitnya? Tak bisa mengikat tali sepatu Karena nenek sangat sayang ke cucu Belum lagi dia mau perangkat sekolah Belum lagi masuk sepatu ke kaki Sudah diikatkan Tak pandai menyuap nasi Nasi udah ada Untuk apa kau jadi sarjana Ilmu banyak Kalau tak pandai cuci piring Kami di Mesir itu Dari mulai memasak Mencuci Saya ingat ada mahasiswa Jambi Batanglah kawan-kawan Banyak makan ke rumah Apa kata dia? Ah jangan Tak perlu kalian angkat ya Ada kakak kalian nanti Nyuci di dapur Memang betul tak diangkat Tamu-tamu itu Padahal dia bahasa basi aja Cerita Oleh sebab itu Maka Kita ini sebetulnya Bagaimana berinteraksi Dengan orang Bagaimana belajar hidup Dan kalau kita lihat Dari perjalanan Dua Tuan Guru tadi Baik Tuan Guru Abdul Qadir Maupun Tuan Guru Najmi Sama-sama belajar jauh Tuan Guru Abdul Qadir Dari Jambi ke Maka Tuan Guru Najmi ke Jakarta Melang-lang buana Sebenarnya mereka Belajar hidup Jadi kalian adik-adikku Yang semester akhir Tak juga kalian Belajar hidup Sungai dekat Bukan saya suruh Bunuh diri Tidak Mengambil pelajaran Bahwa air sungai Tetap mengalir Kalau kalian DO Kalian akan terbuang Menjadi sampah Kalau tidak pandai-pandai Hidup Bukan saya katakan Yang tak berhasil Di kampus Tak berhasil juga Di tengah masyarakat Saya tidak mau Menjudge Memponis Tapi paling tidak Orang tua ini Kalau belum sanggup Membahagiakan mereka Jangan susahkan mereka Saya S1 Tak pernah minta duit Sepera Empat tahun saya di Mesir Tak pernah Bukan berarti Orang tua saya susah Tidak kaya kali Cuman sebatang dua batang Sawit ada Habis itu saya ke Maroko S2 Besiswa juga Habis itu S3 Ke Sudan Waktu itu ada program Lima ribu dokter Tiga kali Saya ajukan permohonan Tak dapat-dapat Tahap pasalah saya Tapi akhirnya dokter juga 24 Desember 2019 Saya sidang dokter Bulan Januari Di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Dikukuhkan sebagai Visiting Profesor Pada Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam Oleh sebab itu Bagaimana belajar hidup Jadi mudah-mudahan Yang semester akhir ini Ini akhir tak juga hidup Sikit lagi Su'ul Khotimah Coba dulu Ayah Mak Jangan kirim uang belanja Bulan semester ini Aku mau Jual loper koran Mau kerja di Dorsmir Mau jaga ruku Insya Allah bangkit semangat Beda antara orang Lari santai Sama lari Dikejar anjing Nah itu Kami dulu Biasiswa dari Azhar 160 pond Untuk makan 50 Untuk sewa rumah 50 Tinggal 60 Biaya Bis Simpan tabung Mana tahu demam panas Lalu kemudian Angkos Angkot Taksi Dan lain sebagainya Putus beasiswa itu Kalau dua tahun tak naik Satu tahun tak naik Putus 25% Dua tahun tak naik Putus 50% Tiga tahun tak naik D.O Siap-siap Naik rakit Dari sungai Nil Ke sungai Siak Nah oleh sebab itu Ancaman itu Membuat kita menjadi Semangat terus Saya tahun satu itu Memang tak sanggup makan Hilang nafsu makan Saking tahu Takutnya tak naik tingkat Sampai sekarang Masih ada takutnya juga Dakuah Plus 62 Saran nama anak Oh Bukan lo nama anak Bisa Asal jangan bertanya Nama bini lah Nama anak Nan padusi Nuaira Nuaira artinya Secercah cahaya Atau Finahanina Hanina artinya Kerinduan Fina antara kami Suami istri Tiba-tiba datang Anak yang dirindukan Selama ini Finahanina Masya Allah So sweet guys Kalau laki-laki Ah udah Antara kami berdua Mohon doa usrat Istri saya Mau melahirkan Banyak-banyak Ibu Yang mau melahirkan Sholat sunat Kalau tak bisa Tagak Duduk Sebab Dengan banyak Bergerak itu Mempermudah Kelahiran Kata dokter SPOG Spesialis Opjin Spesialis Opjin Itu spesialis Kandungan Bukan spesialis Hantu Spesialis Opjin Jin Kok hantu Opjin SPOG Maka banyak Solat sunat Dan banyak-banyak Baca Quran Banyak-banyak Bersalawat Sambil masak Nasi pagi Sallallahu Ala Sallallahu Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Kalau bersalawat Hati amaknya Tanang Kalau hati amaknya Tanang Anaknya Ikut Aku ibu-ibu Disuruh tenang Jangan stres Kalau ibu stres Anaknya galau Lakinya sakau Ini Selawat Bagaimana Menurut Buya Nama Anak saya Aminah Nuairah Lansha'Allah Itu Nama Sahabik Itu Nama Ditulis Nuairah Sahabik Nampaknya Ambulah Dakik Jadi Wadi Wali Murid Nama Anaknya Aminah Aminah Artinya Perempuan Yang Amanah Dari Aminah Itulah Lahir Laki-laki Al Al Amin Muhammad Sallallahu Alaihi Masyarakat Nuairah Secercah Cahaya Ramadhan Lahir Bulan Puasa Ulam Mula Menunggu Puasa Boleh Rancak Mantap Nama 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 Aminah Ramadhan Supaya Mudah Untuk Nama Paspor Tiga Anak Aminah Tiga Nama 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 Mizyan Haziq Abdillah Supaya Mudah Membuat Paspor Berangkit Umroh Datang Kopi Tak Jadi Umroh Siapa Sahabat Ustadz Yang Selalu Ikut Kemana Saja Ustadz Dakwah Itulah Selalu Di Update Fotonya Di Instagram Tapi Masalahnya Tim Amboko Nampaknya Saja Mudah Mereka Beranak Beristri Jadi Ibu-ibu Yang Terlalu Berharap Mana Dakwah Plus 62 Kalau Sholat Mengikuti Imam Baca Ayat Pendek Apakah Kita Mengikutinya Juga Imam Membaca Al-Fatihah Kita Diam Rokaan Pertama Baca Iftidah Setelah Amin Baru Kita Baca Al-Fatihah Sebagai Makmum Habis Baca Al-Fatihah Diam Dengarkan Ayat Mazhab Shafi'i Saya Pakai Mazhab Shafi'i Imam Membaca Ayat Kita Membaca Al-Fatihah Kalau Ternyata Imam Itu Imam Supir Medan Koncam 120 Kilo Kita Baru Kita Ikut Ikut Dia Kenapa Al-Imam Imam Itu Penanggung Jawab Bacaan Si Imam Meng-cover Bacaan Ma'um Pak Ustaz Saya Mau tanya Seperti Puasa Yang Bisa Diganti Adakah Salat Wajib Bisa Diganti Salat Wajib Yang Tinggal 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 Dulu Bukan Bisa Diganti Tapi Wajib Diganti Bukan Bisa Diganti Wajib Diganti Siapa Yang Meninggalkan Salat Secara Sengaja Maka Kapirlah Dia Secara Nyata Tapi Sembayang Yang Tertinggal Lama Lama Dulu Menurun Empat Mazhab Mazhab Maliki Mazhab Shafi'i Mazhab Ambali Sembayang Yang Lama Lama Dulu Wajib Diganti Namanya Salat Qabok Tapi Jangan Gara Gara Ini Semua Ngurus Cuti Kepak PJ Bupati Minta Cuti Sebulan Untuk Apa Mau Mengkodok Sembayang Cara Mengkodoknya Habis Salat Zuhur Nanti Kodok Satu Kali Usallifad Zuhri Arba'ara Ka'atin Ka'ba'an Lillahi Ta'ala Begitu Terus Berapa Lama Berapa Lama Dulu Kau Tinggal Kau Tobat Kapan Wajib Salat Umur 10 Tahun Kapan Kau Mulai Salat Baru Semalam Akadok Kalau Baru 10 Tahun Dikodok 2020 Lunas 2030 Malaikal Maut Datang 2025 Alhamdulillah Pemutihan Kodok Saja Habis Salat Satu Kali Sebanyak Yang Kita Tinggal Dakuah Plus 62 Begini Pak Ustadz Saya Bekerja Hampir 21 Tahun Di Suatu Perusahaan Sebagai Seorang Koordinator Kemudian Ada Reorganisasi Dan Saya Harus Memilih Untuk Keluar Sebenarnya Saya Bisa Masuk Tetapi Dengan Posisi Lain Dengan Tugas-tugas Yang Lebih Berat Sedangkan Sebenarnya Itu Sama Hanya Saya Merasa Perusahaan Itu Ingin Mengeluarkan Kita Kita Yang Sudah Kerja Lama Oke Saya Sekarang Berpikir Saya Ingin Pindah Ke Indonesia Kembali Tetapi Keadaan Di Indonesia Ini Saya Kurang Nyama Karena Ya Anyway Saya Punya Dua Hal Kalau Saya Pindah Ke Indonesia Saya Ingin Membantu Bisnis Keluarga Insyaallah Ilmu Yang saya Dapat Selama Saya Di Eropa Di Belanda Khususnya Saya Bisa Insyaallah Sumangkan Kepada Keluarga Dan Kepada Iskrim Saya Tetapi Sekali Lagi Saya Duduk Poin Aja Oke Anyway Saya Saya Berusaha Di Belanda Juga Di Amsterdam Saya Tinggal Di Amsterdam Untuk Berusaha Di Amsterdam Insyaallah Saya Pikir Itu Lebih Baik Untuk Ekonomi Saya Tetapi Untuk Agama Anak Saya Itu Lebih Baik Tinggal Di Indonesia Anak Saya 8 Tahun Nah Saya Mohon Nasihat Pak Ustadz Apakah Lebih Baik Saya Tinggal Di Di Sana Atau Saya Harus Kembali Ke Sini Dimana Kalau Di Sana Ekonomi Saya Lebih Baik Insyaallah Saya Pikir Ya Tetapi Untuk Pendidikan Anak Saya Kurang Tetapi Mungkin Pendidikan Anak Saya Lebih Baik Di Sini Menurut Pemikiran Saya Begitu Terima Kasih Dan Saya Senang Sekali Alhamdulillah Bisa Berhadapan Dengan Pak Ustadz Dan Insyaallah Ini adalah Bukti kita Nanti Di Surga Di Akhirat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Bu Nadi Ustadz Dari Amsterdam Kalau Di Medan Amplas Marendal Masuk Dalam Ini Rupanya Betul-betul Orang Belanda Silahkan Saudara-saudara Saya Yang Bekerja Di Negara Tidak Islam Dari Mulai Amerika Amsterdam Sampai Hongkong Taiwan Maka Hari Ini Tidak Lagi Bisa Kita Bagi Dunia Ini Menjadi Dua Seperti Dulu Ada Darussalam Negeri Islam Ada Darul Harp Negeri Perang Madinah Negeri Islam Makkah Negeri Perang Maka Semua Orang Yang Ada Di Makkah Mesti Pindah Ke Madinah Bersama Nabi Muhammad Sallam Sekarang Tidak Lagi Bisa Begitu Oleh Sebab Itu Saudara Saudara Kami Dari Maroko Yang Bekerja Di Belanda Di Jerman Di Perancis Ulama Maroko Justru Mengirim Tempat Saya Sekolah Itu Namanya Darul Hadis Di Darul Hadis Itu Alumni 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 Yang Orang Maroko Dikirim Menjadi Ustad Di Portugas Portugis Spanyol Dengan Ke Belanda Karena Banyak Imigran Yang Datang Dari Tunisia Al-Jazair Maroko Artinya Ulama Membolehkan Orang Maroko Tinggal Di Eropa Makanya Eropa Itu Diprediksi Oleh Orang Yahudi Namanya Bernard Lewis Bernard Lewis Orang Yahudi Mengatakan Setelah Dia Teliti Eropa Itu Nanti Akan Menjadi Islam Kenapa Analisanya Begitu Jerman Diisi Oleh Imigran Dari Turki Karena Orang Turki Paling Banyak Di Jerman Inggris Akan Diisi Imigran Dari Tiga Negara India Pakistan Bangladesh Terbukti Prediksi Itu Wali Kota Inggris Islam India Lalu Kemudian Perancis Diisi Oleh Imigran Dari Tiga Negara Al-Jazair Tunisia Maroko Sampai Hari Ini Jadi Ahmad Ini Untuk Menghilangkan Kegelisahan Saudara-saudari Yang Bekerja Di Eropa Di Amerika Boleh Hukumnya Bekerja Di Negeri Tidak Islam Dalam Kurung Syarat Dan Ketentuan Berlaku Tetap Bisa Menjalankan Syarian Islam Tidak Membuka Aurat Dan Lain-lain Sebagainya Terkait Dengan Ajaran Islam Tapi Hukum Bekerja Apa Dalilnya Ali Bin Abi Talib Mengambil Upah Menimba Air Di rumah Orang Yahudi Di Madinah Dilaporkan Ke Nabi Kata Nabi Tidak Apa-apa Karena Sekedar Yang Dipakai Itu Jasanya Jasa Menimba Air Tak Ada Terkait Dengan Akidah Jadi Ibu Bekerja Jaga Syarian Islam Maka Ibu Mendapat Gaji Gajinya Halal Ada Pun Keraguan Tentang Pendidikan Anak Juga Zaman Sekarang Tidak Ada Halangan Lagi Karena Anak Bisa Dikirim Sekolah Tafiz Quran Dikudus Ada Program Taman SD Hafal 30 Jus Taman SD Umur 13 Atau Masuk Ke Ponorogo Di Dekat Gontor Ada Pesantren Mukot Dasah SMP SMA Taman Apal Quran Jadi Tak ada Halangan Ibu Bisa Kunjungi Dengan Ekonomi Baik Bisa Setahun Datang Dua Kali Maka Sesungguhnya Ibu Berpisah Dengan Anak Sekolah Dia Di Pondok Pesantren Ibu Tetap Di Belanda Dua Dua Dapat Ekonomi Dapat Dan Yang Paling Penting Adalah Pendidikan Anak Saya Dulu Terlintas Di Pikiran Saya Dua Orang Anak Emak Saya Dua Duanya Laki Laki Sampailah Hati Emak Mengirim Saya Ke Mesir Sampai 12 Jam Naik Pesawat Baru Sampai Sekarang Saya Baru Paham Rupanya Dialah Yang Sayang Dengan Anak Ada Emak Kawan Saya Yang Tak Dikasih Dia Pergi Bukan Begitu Cara Sayang Anak Yang Mendiri Anak Ibu Kirimkan Masuk Dia Tafis SD Tafis SMP Tafis SMA Tafis Kuat Akidahnya Paham Dia Keindonesiaan Ngerti Dia Sunnah Rasulullah Nanti Dia Mau Kuliah Silahkan Dia Masuk Ke Leden Universiti Silahkan Dia Mau Sekolah Ke Lipzig Jerman Silahkan Dia Mau Ke Maggill Kanada Karena Akidahnya Sudah Kuat Tersuai Dengan Kemauan Dia Saya Selalu Menyampaikan Ceramah Saya Tak Keluar Dari Tiga Islahul Tarbiah Perbaikan Pendidikan Islahul Iktisat Perbaikan Ekonomi Islahul Siasat Perbaikan Politik Maka Perbaikan Pendidikan Saya Hanya Katakan Pendidikan Agama Mesti Kuat Dari TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Basic Setelah Itu Terserah Mau Jadi Lawyer Mau Jadi Pengusaha Mau Jadi Hakim Mau Jadi Apapun Yang Penting Akidah Sudah Kuat Insyaallah Ibu Dapat Dua-duanya Ekonominya Dapat Dakuah Plus 62 Bisa Mereka Kalau Kita Perempuan Yang Diterima Kerja Mau Pakai Pertama Yang 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 Sudah Dicuka Tapi Dari Kota Sudah Dicuka Tapi Dari Hitung Sekarang Itu Gimana Untuk Sekarang Saya Mereka Biar Yang Sebenarnya Apakah Bisa Baik Ya Dua Pertanyaan Perempuan Yang Tidak Bekerja Tidak Punya Penghasilan Tak Ada Harta Warisan Bapaknya Dia Menggantungkan Hidupnya Sebagai Ibu Rumah Tangga Lalu Kemudian Kalau Dia Mau Bersedekah Dari Uang Suaminya Apakah Dia Mesti Izin Suami Iya Mas Mas Saya Mau Sedekah Anak Yatib Jangan Jadi Ibu Tidak Sedekah Sedekah Tidak Hanya Dengan Uang Bisa Sedekah Dengan Menolong Ada Acara Pengajian Masak Nasi Segala Macam Ikut Pengajian Dengan Tenaga Jadi Tidak Selamanya Sedekah Itu Dengan Materi Itulah Keadilan Islam Siapa Yang Haji Mabrol Haji Surga Kami Yang Tidak Punya Uang Ini Gimana Mau Haji Duduk Di Masjid Sampai Terbit Matahari Dapat Haji Seperti Dapat Pahala Seperti Haji Dan Umrah Siapa Yang Bangun Masjid Dapat Satu Rumah Di Surga Loh Kami Yang Tidak Punya Uang Ini Gimana Bangun Rumah Di Surga Ada Jalan Lain Siapa Yang Salat 12 Raka'an Dibengahunkan Allah Sayang Pausat Ingin Masuk Surga Lewat Pintu Sodaqah Tapi Saya Tidak Punya Uang Besarkan Tiga Anak Perempuan Jadi Ibu Mendidik Anak 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 Merawat Keluarga Itu Juga Bernilai So Soda Jadi Jangan Batasi Satu Kebaikan Pertanyaan Yang Kedua Sudah Dipotong Kambing Hari Ketujuh Sudah Dicukur Rambutnya Sudah Dikasih Nama Eh Rambut Anak Belum Ditimbang Seberat Perak Untuk Sedekah Maka Hukum Itu Bukan Rukun Bukan Sarat Bukan Wajib Hukum Sun Sun Yang Mau Melakukan Alhamdulillah Yang Sudah Berlalu Nggak Bisa Ditimbang Lagi Rambut Yang Sekarang Terlalu Berat Sudah Berlalu Kalau Mau Diagak Agak 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 Nya Dulu Ya Sekitar Sekian Gram Sedekah Wallah 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 Dakuah Plus 62 Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya anjurkan untuk fikih Fikih untuk orang paling pemula Judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid Sulaiman Rashid Orang Lampung Dapat ijazah dari Al-Azhar Tahun 1935 10 tahun sebelum Indonesia Merdeka Bukunya Rp44.000 Kalau harga naik saya tak tanggung jawab Kata pengantarnya Buya Hamka Ketika ditunjukkan ke Buya Hamka Di Yogyakarta Dibaca-baca Buya Hamka Dilihatnya Apa kata dia Sulaiman Rashid Andai aku menulis buku fikih Belum tentu bahasanya sebaik ini Puji Buya Hamka Mazhabnya Syafi'i Karena dia di Al-Azhar fikih mazhab Syafi'i Simple Supaya kita tahu Rukun, syarat, wajib, sunat Karena bagi kita yang awam ini Bercampur aduk disitu semua Tak bisa kita bedakan Mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat Tak bisa kita bedakan antara afdal, tak afdal Atau sah tak sah Termasuk tentang masalah sok ini Sob rapat itu apakah rukun atau syarat Atau wajib atau sunat Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib Apalagi ketika terjadi Ditambah pandemi Begitu juga dengan menempelkan hidung ke lantai Menempelkan hidung ke lantai itu Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib Sunat Orang Nabi dengan sahabat memang mudah Sikit aja dia udah kena Kita Jadi kalau bapak sholat pakai masker Dertutup hidungnya Maka tetap sah Begitu juga dengan sebagian mulut Dia bukan termasuk membutilat Yang membatalkan Beda dengan batal wudhu Batal wudhu tak ada tawar-menawar Asal udah batal wudhu, batallah dia Atau maaf, perempuan tiba-tiba keluar maaf Beri maaf, tiba-tiba datang darah haidnya Itu tidak bisa berdalih Ini kan darurat, tak ada darurat Walaupun dua menit menjelang habis waktu Ini tentang masalah Supaya kita bisa membedakan Balik kepada hukum menutup wajah Apalagi ditambah lagi darurat Maka tidak membatalkan sholat Tidak menyebabkan sholat itu menjadi tidak sah Ini, karena banyak ya maaf Tentang menutup ini Atau kemudian hidungnya tidak menyentuh Bahkan ketika kening sekalipun Ada kan orang yang pakai peci model begini Asal Sahabat Nabi sholat di atas pasir Sholat di atas pasir Waktu sujud Ujung jubahnya itu ditariknya ke tempat Ujung Karena panas Panas pasir ini kalau tempelkan Sujud dia Waktu dia sujud itu ujung jubah itu gini Sujud Itulah dalil boleh sujud Kain yang menyambung dengan tubuh Jadi bukan rukun Bukan sholat Saya mau menjelaskan Saya sholat tetap gini Bukan waktu saya sholat Saya tetap gini Saya cuma mau menjelaskan Sedangkan kain yang menempel dengan tubuh Apalagi hanya sekedar tertutup hidung Tapi itu bukan jidihat saya Saya belum pernah berjidihat menurut saya Menurut para ulama Referensi yang selalu saya jadikan rujukan Fatawa Al-Azhar Fatawa Al-Azhar Juga Darul Ifta' Al-Misriyah Darul Ifta' Rumah Fatwa Mesir Itu yang selalu saya jadikan rujukan Mazhab Syafi'i Wallahu'alam Besok Ketika seorang laki-laki Memberikan Harta yang kepada ibunya Misalkan Melakahi itu Maksudnya sedekah atau kewajiban Yang kedua adalah Bagaimana perhitungan Saudaku di atasnya lagi Yaitu zakat Perdagangan Cara perhitungan Yang simpel Saya pernah lihat Aku menjelaskan dengan simpel Perhitungan Nama besarnya Sodaku Kalau dia bentuknya barang Namanya Imfa Kalau barang yang gak habis-habis Namanya Wakab Jadi kalau ngasih air Imfa Makanya setiap kata Imfa Pasti benda Harta Mereka Menginfakan Harta Mereka Benda Nama besarnya Sodakoh Diperkecil lagi Benda namanya Imfa Tapi kalau dia benda Gak habis-habis Semen Jadi tiang masjid Batu bata Batu kerikil Tanah Maka disebut dengan Wakab Nah Sodakoh yang besar ini Ada yang wajib Apa itu? Zakat Apalagi yang wajib Nafkah Makan Pakaian Tempat tinggal Kita sebagai laki-laki Yang wajib kita nafkah itu Siapa? Istri Setelah itu Anak Habis itu Orang tua Kalau gak mampu Orang tua istri Mertua Itu wajib kita nafkah Tapi ada yang tidak wajib Kita nafkah Di bawah wajib Hukumnya Sun Sunat Sunat itu bahasa simpelnya Anjuran Gak wajib Menolong Sesama Karena kalau saya gak nolong Pasti ada yang lain Tapi kalau orang tua ini Apalagi kita anak tunggal Jadi Saya kira Jelas Besarnya Sodakoh Makanya Senyum itu Maksudnya Kategori mana? Sodakoh Gak ada orang Saya mau infak Ini pausat Infak senyum Gak ada Karena dalam hadisnya Disebut Tabassumika Fi wajihi Akhika Sodakoh Senyummu ke wajah Sodakoh Sodakoh Subhanallah 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 Sodakoh Nabi yang nyebut Ini sodakoh Zikir itu sodakoh Nah Jelas Tentang masalah Sodakoh Infak Wakab Wajib Sunat Sekarang rumus Ngitung Zakat Perniagaan Tiga Kurang Dua Tiga Kurang Dua Tiga Kurang Dua Yang tiga itu apa? Modal yang diputar Tambah Untung Tambah Piutang Kurang Utang Kurang Rugi Saya ulang sekali lagi Modal yang diputar Selama setahun Tambah Untung Tambah Piutang Kurang Utang Kurang Rugi Setelah dihitung Tiga Kurang Dua Ternyata Mencapai 85 gram Emas 85 gram Emas Kali 500 ribu 42 juta 500 Maka Kena Wajib Bayar Zakat 2,5% Setelah Dihitung Tiga Kurang Dua Ternyata 30 juta Tidak Wajib Karena Kurang 85 Bisa Selama Satu Tahun Bapak Mulai Bisnisnya Kapan 1 Agustus Pak Ustadz 1 Agustus Kemarin Ya Ngitungnya Pake Bulan Agustus September Tidak Pake Zul Hijah Bulan Komari Maka Nanti Ngitungnya Bulan Zul Hijah Tahun 2021 Makanya Catatannya Mesti tertib Berapa Modal Yang Diputar Berapa Keuntungan Bulan Ini Berapa Piutang Kurang Hutang Kurang Rugi Tapi Yang dimaksud Hutang Disini Hutang Yang terkait Bisnis Jangan Hutang Mobil Masuk Juga Kau Enggak Bayar Zakat Hutang Saya Banyak Pak Ustadz Apa Itu Rumah 5 Milyar Satu-satunya Yang lunas Di rumah Saya Itu Cuman Bini Saya Aja Pak Ustadz Yang Lain Hutang Yang Dimaksud Tiga Kurang Dua Itu Kurang Hutang Yang Terkait Dengan Bisnis Bukan Hutang Pribadi Yang Terkait Dengan Hutang Rumah Hutang Jelas Pak Alhamdulillah Kalau Tak Jelas Saya Enggak Ulang Videonya Kita Ulang Bagaimana Cara Merubah Mindset Kita Jadi Setiap Kita Mendengar Kata Rezeki Itu Pasti Pinggiran Kita Terke Uang Jadi Kita Suka Lupa Tentang Rezeki Rezeki Yang Lain Nah Itu Bagaimana Untuk Merubah Mindset Seperti Itu Sehingga Pada Saat Kita Mendengar Kata Rezeki Itu Tidak Semata-matanya Uang Yang Pertama Yang Kedua Kalau Kita Di Dalam Solat Bermakmum Misalnya Solat Kayak Solat Juhur Atau Asar Nah Kemudian Atau Surat Yang Lain Pada Saat Di Rakaat Yang Ketiga Keempat Kita Membaca Al-Fatiha Cuman Kadang-kadang Ada Imam Yang Memang Agak Cepat Atau Lebih Cepat Sehingga Kita Tidak Selesai Membaca Surat Al-Fatiha Kadang-kadang Cuma Sampai Pertengahan Itu Bagaimana Tuhan Guru Kalau Seperti itu Kini saya Yang dapat Yang ditanyakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Apa itu Rezki 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 Adalah Semua Yang Membawa Kita Kepada Amal Soleh Itu Rezki Duit Rezki Kalau Dengan Duit Itu Kita Bangun Masjid Menyantuni Anak Yatim Mobil Rezki Kalau Dengan Mobil Itu Kita Ke Masjid Hadir Kepengajian Rumah Rezki Kalau Dengan Rumah Itu Kita Beramal Soleh Semua Yang Membawa Kita Kepada Amal Soleh Itu Rezki Duit Bisa Jadi Tidak Rezki Bisa Duit Korupsi Duit Aram Itu Bukan Rezki Jadi Mindset Berubah Karena Pengetahuan Maka Perbaiki Pengetahuan Insyaallah Baik Mindset Di Antara Rezki Ini Rezki Semua Yang Paling Bagus Itu Kata Sheikh Muhammad Mutawali Asya Rawi Rezki Yang Paling Bagus Satu Sakinatur Ruh Hati Tenang Yang Pertama Rezki Kok Gak Gak Ada Uang Gak 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 Dapat Rezki Bukan Rezki Yang Paling Bagus Sakinatur Ruh Hati Tenang Yang Kedua Nurul Akli Cahaya Pada Akal Akalnya Bisa Membedakan Betul Batil Yang Ketiga Sehat 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 Badan Sehat Badan Itu Rezki Yang Keempat Sofa Al Kalbi Hatinya Bersih Hati Bersih Itu Rezki Yang Kelima Salamat Fikri Pemikirannya Benar Yang Ketujuh Da'wat Umin Ibunya Selalu Mendoakannya Itu Rezki Yang Kelapan Itfu Abin Ayahnya Berlemah Lembut Kepadanya Itu Rezki Sembilan Wujudu Akhir Dia punya Saudara Yang Selalu Mengingatkan Rezki Sepuluh Loh Katu Ibnin Anak Yang Tersenyum Melihat Senyumnya Hilang Letih Kita Itu Rezki Sebelas Ihtimamu Sadik Punya Teman Yang Selalu Care Itu Rezki Sebelas Da'watum Hubbin Fillah Ada Saudara Kasih Karena Allah Yang Selalu Mendoakan Kita Itu Rezki Kalau Kita Mematok Rezki Adalah Uang Dari Pagi Tadi Sampai Sore Enggak Dapat Uang Berarti Enggak Dapat Rezki Sementara Yang Sebelas Ini Pasti Dapat Jadi Kita Tiap Hari Dapat Rezki Cuman Kita Tidak Menganggapnya Rezki Mindset Dirubah Melalui Pengetahuan Sekali Pengetahuan Dua Kali Pengetahuan Tiga Kali Pengetahuan Diajarkan Merubah Mindset Cara Berpikir Pada Solat Zuhur Solat Asar Rukaan Ketiga Baca Al-Fatihah Imamnya Cepat Bagaimana Kalau Kita Baru Idina Surat Al-Mustaqim Dia sudah Ruku Allah Kita ikut Kita ikut Imam Imam itu Diangkat Untuk Diikuti Bagaimana Dengan Bacaan Kita Kiraatul Imam Kiraatul Ma'mum Bacaan Imam itu Sudah Meng-cover Bacaan Ma'mum Al-Imam Mujunnah Imam itu Penanggungjawab Imam Yang bertanggungjawab Nanti dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Jadi kita Tidak perlu Lambat-lambat Tidak perlu Melawan Imam Tidak perlu Mufaraqah Tidak perlu Memisahkan Diri dari Imam Tetap ikut Imam Sampai Salam Demikian Allah Alham Bissab Dakuah Plus 62 Minum Aja Kita Susah Dia Mau Mandi Ma'u Zamzam Lima Shuribalah Air Zamzam Itu Diminum Sesuai Dengan Nian Apa Dia Diminum Diambil Air Itu Disiramkan Ke Kepala Karena Orang Itu Ada Sakit Kepala Coba Tengok Apa Doa Minum Zam Zam Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafi'an Warizqan Wasi'an Wasifaan Min Kullida'in Tiga Ilmunya Luas Rezkinya Lapang Penyembuh Dari Segala Macam Penyakit Diminum Atau Diusapkan Atau Disiramkan Tapi Kalau Dimandikannya Otomatis Digosokkannya Kekemaluannya Cebok Dia Maka Cara Penyembuhan Diminum Atau Diusapkan Itu Saja Lebih Daripada Itu Lebih Bawa Ke kampung Alaman Orang Di kampung Mau Minum Air Zamzam Begitu Inginnya Dia Minum Air Zamzam Apalagi Sekarang Susah Mau Umrah Jadi Kalaupun Mau Menghilangkan Sakit Kepala Hiramkan Saja Sedikit Wallahualam Sob Dakuah Plus 62 Bagaimana Untuk Menenangkan Hati Yang Yang Kedua Ustaz Kalau Misalkan Suaminya Meninggal Nah Terus Dia Itu Mau Menikah Lagi Apakah Dia Di Surga Bertemu Yang Pertama Atau Yang Kedua Itu Ya Sudah Itu Aja Terima Kasih Ya Ustaz Terima Alah Bizikrillahi Tatmain Lul Qulub Dengan Banyak Berzikir Hati Menjadi Tenang Cara Memperbaiki Hati Dengan Berzikir Zikirnya Apa Istighfar Mulutnya Beristighfar Hatinya Menyesal Pikirannya Ingat 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 Sama Allah Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Setelah Beristighfar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Setelah bersalawat La ilaha illallah Abdalu dhikri la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Berapa banyak Ya ayuhalladzina amanu Kalo yang beriman Udhkurullah berzikirlah kepada Allah Zikrang kathira Sebanyak-banyaknya Itulah obat hati Kana hati bukan Zohir Kalo kulit rusak Bisa pake salap Kalo mata Bisa pake obat tetes Kalo hati Obatnya adalah Zikir Alladzina yadhkurunallah Orang-orang yang berzikir Menyebut Mengingat Allah Qiyaman Waktu tegak Wa kuudan Waktu duduk Wa ala junubihim Waktu berbaring Tidak putus zikirnya Subhanallah Allah zikir Alhamdulillah zikir Allah akbar zikir La ilaha illallah zikir Salawat zikir Allah 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 Zikir Yang perbanyak zikir Kapan lupa Alhamdulillah zikir 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 Seorang istri Meninggal suaminya Maka dia menunggu 4 bulan 10 hari Iddah namanya Setelah 4 bulan 10 hari Kalau datang orang meminang dia Melalui walinya Dinikahkan Dia nikah Suaminya yang kedua Nanti di akhirat Dia bersama suami yang mana Kata Imam Al-Ghazali Dalam kitab Ihya ulumid din Dalam kitab Dalam bab akhlak Maka dia akan bersama Dengan suami yang paling Ahsanuhum khuluqan Yang paling baik akhlaknya Sama-sama Solat Suaminya Suami pertama Rajin solat Yang kedua Rajin solat Sama-sama Ahli ibadah Sama-sama Rajin sedekah Mana akhlaknya Yang paling baik Dengan itulah Dia nanti Kalau dia Dengan suaminya Yang pertama Karena suami yang pertama Itu akhlaknya baik Lalu suami yang Keduanya ini Ingin dapat Istri Macam dia juga Apakah Bisa dapat Dia Macam mana Nanti di akhirat Kamu akan Mendapatkan Apa yang Kamu inginkan Laki yang pertama Dapat bini itu Laki yang kedua Pun dapat juga Bini seperti itu Apa bisa Allah membuatkan Satu manusia Itu jadi dua Manusia aja bisa Buat kloning Tak ada yang sulit Bagi Allah Bagaimana Bagaimana nikmat surga itu Mala A'yunun Ra'at Belum pernah Dilihat mata Wala Udhunun Samiat Belum pernah Dindengar telinga Wala Katal Ala Kalbi Bashar Belum pernah Terlintas Sedih hati Dan Fikiran Yang paling baik Akhlaknya Itulah nanti Yang akan bersama Dengan dia Maka Perbaiki Akhlak kita Perbaiki Akhlak suami Perbaiki Akhlak istri Akan bersama Nanti Sampai ke surga Kekal abadi Selamanya Demikian Wallahu'alam Dakwah Plus 62 Sallallahu Rabbuna Ala Nuri Al-Mubi Al-Mubi Al-Mubi